selamat menikmati dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan tentunya berkah teman-teman amin teman-teman disini bayisan sedang berada di lahan tanaman terong yuvita f1 bayisan teman-teman ini yang tepatnya sekarang berusia 93 93 hst setelah pindah tanam ini ya dan alhamdulillah memang sangat-sangat syukur sekali ini teman-teman di 93 hst dan kemarin dipetikan yang keberapa ya kalau tidak salah dipetikan yang ke-16 kemarin agak lupa bayisan ini sudah memasuki petikan yang ke-16 dan ke-17 mungkin besok ya dan disini teman-teman untuk terong yuvita f1 bayisan ini ini sudah memasuki yang namanya bunga kedua atau ya bunga kedua pada tanaman terong jadi ini bunga-bunga yang seperti ini ini adalah bunga kedua pada tanaman terong yuvita f1 bayisan ini teman-teman jadi ya ini ini belum rata ada yang sudah bunganya lepet ada yang baru pembentukan seperti ini ya pupusnya baru keluar bermacam-macam ya dan sudah seperti ini dan tentunya ini semua teman-teman perlu dipacu dengan nutrisi dipacu dengan nutrisi ya agar nanti bunganya tumbuh lepet dan juga tidak rontok kemarin bayisan aplikasikan nutrisi setelah aplikasi ambisin dan juga fungisi dalunas mat dan di penyemprotan kali ini juga bayisan niatnya akan memacu lagi bunga-bunga pada tanaman terong ini agar tumbuh lepet dan juga tidak rontok intinya seperti itu di 93 HST ini teman-teman nah ini juga perlu bayisan informasikan ini yang lahan bagian ini teman-teman ini yang bayisan biarkan untuk tunas airnya ya bayisan rawat semua nah ini seperti ini contohnya ini bayisan belum sempat merawatnya lagi teman-teman bagian bawah itu sudah pada rontok dan memang ini perlu sepertinya dibersihkan ini kulmadhan juga seperti ini perlu dibersihkan teman-teman karena kelihatan enak dipandang ya dan juga memang buahnya di bagian bawah sudah tidak terlalu banyak memang ini memasuki bunga yang kedua pada tanaman terong yufit ayo satu dan bisa kawan-kawan lihat untuk jalur perawatan disini bayisan sibuk penanaman jadi untuk jalur perawatan belum bayisan kasih tali bel lagi ini seperti ini contohnya ini sudah rapat bagian jalur perawatan dan nantipun nyepranya agak bingung ini apalagi jadi bayisan belum sempat aplikasi belum sempat memasang ya memasang tali bel yang seperti itu sebetulnya ini harus satu lagi teman-teman belum sempat cuman tidak apa-apa nanti teman-teman suruh kesini aja untuk yang membantu bayisan untuk kita pasang tali bel dulu untuk di jalur perawatan agar tidak terlalu rapat seperti ini ini yang bayisan rawat tunasernya dan ini yang bayisan rempel untuk tunasernya ini penampakannya seperti ini ini full ya full sampai cabang V bayisan rempel semua untuk tunasernya nah ini bisa kalian lihat dari celup perawatan dari tengah tetap bayisan rekomendasi tetap untuk yang dibiarkan untuk tunasernya hasil tonase figur tanaman juga lebih bagus ini seperti itu oke jadi langsung saja agar menyingat waktu ya disini bayisan akan aplikasi nutrisi dan juga tentunya pupuk pelebat bunga pada tanaman terong agar nanti bunga keduanya tumbuh lebat dan juga tanaman tidak rontok teman-teman jadi ikuti terus jangan di skip biar tidak gagal faham dan tentunya bagi teman-teman yang baru hadir di channel Sene Petani Muda jangan lupa nanti tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan juga tombol subscribe-nya agar nanti Sene Petani Muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman-teman oke ikuti terus oke langsung saja teman-teman ya disini untuk penyemprotan kali ini bayisan untuk melebatkan yang pertama selalu bayisan gunakan ini teman-teman nah ini dia MKP mono kalium pospat dari SU sabrotan utama ya capaktani teman-teman nah disini bayisan selalu aplikasikan MKP itu untuk pengocoran atau pemupukan dan juga penyemprotan nah disini berhubung alat tanaman sudah tumbuh sangat lebah dan juga harga tidak sedang tidak mendukung teman-teman MKP nya bayisan aplikasikan di penyemprotan sebutnya dipengocoran lebih bagus lebih baik itu pun sama-sama baik sebetulnya kalau menurut bayisan jadi disini untuk hanya lebih ke irit saja kalau diaplikasikan disemprot MKP lebih irit karena memang dia cukup kisaran 3-4 sendok makan per tanki 16 liter sedangkan untuk pengocoran paling tidak sekitar 7-8 sendok makan per 25 liter air jadi disini bayisan aplikasikan di penyemprotan dikarenakan memang harganya sedang tidak membaik teman-teman disini untuk MKP untuk kandungan haranya selalu bayisan katakan kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti dari awal sudah paham ada kandungan unsur haranya ini ada pospat P25 sekisaran 52% dan juga kalium K2O atau potasimoksidenya sekisaran 34% teman-teman nah ini dominan pospat dan selalu bayisan dikatakan pospat itu di fase generatif itu untuk memacu memunculkan bunga-bunga antah bunga di tanaman terong bunga pada tanaman terong pareh gambas cabai pokoknya di tanaman holti teman-teman ini untuk memacu di fase generatif sedangkan di fase vegetatif ada juga bayisan aplikasikan ultradep itu untuk memacu mempercepat pertumbuhan akar atau bulu-bulu akar banyak sekali manfaat kandungan pospat dan disini untuk MKP kandungan pospatnya untuk memacu bakal-bakal bunga dan juga buah dan ada juga kandungan kalium ini kalium untuk mencegah kerontokan pada bunga-bunga terong khususnya disini khususnya pada tanaman terong sedangkan aplikasi di tanaman terong bisa juga untuk cabai gambas pareh tomat mungkin banyak semua tanaman holti teman-teman fungsi daripada kalium pokoknya banyak sekali dan mungkin teman-teman jika mau membacanya ada semua di bagian bawah ini keunggulan MKP dia bentuknya kristal dan 100% larut dalam air dan juga disini yang paling suka pemakaian MKP yang dicambur dengan fungisida sistemik bisa meningkatkan efikasi fungisida terutama dalam mengendalikan powder midu pada tanaman apel melon semangka mentimun anggur dan juga stroberi dan mangga teman-teman jadi bisa dimix dengan fungisida yang sistemik ataupun kontak selalu bahasanya aplikasikan MKP dengan fungisida kontak ataupun sistemik teman-teman yang penting jangan yang perbahan aktif tembaga oksida itu saja titik ya udah jelas teman-teman ini untuk menyingkat waktu saja untuk takarannya disini teman-teman bisa aplikasi MKP bisa menggunakan kisaran aplikasi semprot ada semua jika teman-teman mau bacanya biasa seperti yang aplikasikan ini bisa 3-4 sendok makan per tanggi semprot atau mungkin jika menggunakan langsung drum yang 200 liter bisa menggunakan sekitar 4 oz sampai 8 oz dalam 200 liter air ini jelas ya ini langsung jelas ya teman-teman untuk MKP disini aplikasi seperti biasa 4 sendok makan per tanggi semprot tanggi yang 16 jika menggunakan tanggi yang 14 liter bisa 3 sendok makan cukup teman-teman seperti ini 4 sendok makan per tanggi 16 liter ini untuk MKP dan yang kedua untuk fungisidanya ini teman-teman biasa aplikasi kemarin aplikasi juga fungisida lunasmart dan sekarang bayisan aplikasi lagi ini untuk memang bunganya sudah mulai bermunculan dan juga untuk menjegah kerontokan ini bayisan baru paham kemarin dari petugas buyer itu mengatakan memang lunasmart ini salah satunya untuk memacu bunga dan juga menjegah kerontokan ini bayisan baru tahu memang disini bayisan aplikasi kemarin lunasmart yang dicampur dengan ambition memang hasilnya sangat bagus teman-teman bisa kawan-kawan lihat sendiri tadi tunasnya cepat bermunculan dan juga bunga bunganya sudah bermunculan jadi lebih cepat kemarin memang ada kontrol dari beberapa lahan bayisan ada yang buat kontrol beberapa sedikit memang bayisan amati dia lebih cepat memunculkan tunas baru dan juga bunga dia lebih cepat dan ini yang bayisan baru tahu terus terang teman-teman lunasmart ini bisa untuk mencegah kerontokan bunga disini bayisan aplikasikan lagi untuk mencegah kerontokan bunga dan tentunya memacu yang namanya bunga-bunga pada tanaman terong yang dimix dengan ini kemarin juga bayisan aplikasi dengan ini bayisan gencok terus disini untuk nutrisinya bayisan aplikasikan penyemprotan dikarakan memang harganya kurang bagus dan untuk pemupukan teman-teman bayisan katakan sekalian disini untuk pemupukan rutin saja 10 hari sekali 10 hari 10 sampai 12 hari sekali kalau untuk masa panenya masih di poin-poin masa panen lagi banyaknya buah bisa dilakukan pemupukan 8 hari sekali jelas ya ini aplikasi lunasmat yang ketiga kalau tidak salah dan juga selain bisa untuk melebatkan bunga dan juga melencegah kerontokan disini lunasmat juga bisa untuk melencegah penyakit bercak daun ada penyakit embung tepung ada penyakit bercak ungu dan juga penyakit antraknosa pada tanaman cabai jadi memang manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman untuk bahan aktifnya ini ada fluopiram dan juga trifloxistrobin dua bahan aktif itulah yang tertera pada fungisida lunasmat nih jelas ya mungkin lain waktu bagian akan review juga tidak apa-apa teman-teman fungisida lunasmat dan untuk karanya ini teman-teman jika teman-teman menggunakan fungisida lunasmat cukup menggunakan satu tutup ini per tangki 16 liter seperti biasa ini kisaran 16 mili teman-teman dalam satu tutup ini seperti ini ya ini sangat bagus sekali jika mkp yang dimix dengan fungisida lunasmat karena memang mkp nya itu kerja lebih bagus jika dicampur dengan fungisida yang sistemik dan sedangkan lunasmat ini dia juga fungisida yang bersifat preventif kuratif dan sistemik jadi bisa untuk pencegahan mengobati yang bekerja secara sistemik itu bekerja secara memasuki sel-sel jaringan tanaman teman-teman dimix dengan mkp sangat bagus ini untuk fungisida yang pertama yang kedua bayisan mix juga antara fungisida lunasmat yang bekerja secara sistemik dengan fungisida yosep yang berbahan artiman kosep dan dia bekerja secara fungisida kontak jadi kemarin aplikasinya bayisan aplikasi fungisida lunasmat hanya lunasmat dan sekarang fungisida lunasmat yang dimix dengan fungisida kontak takutnya karena memang disini cuaca di daerah bayisan sangat ekstrim sekali hampir setiap sore hujan teman-teman jadi ini untuk mencegah kemungkinan jika ada sudah yang terkenal jamur untuk fungisida kontaknya lebih cepat mengatasi karena memang antara fungisida sistemik dan juga fungisida kontak ini jika aplikasinya itu secara kinerja lebih cepat yang fungisida kontak dia jika terkena ke sasaran tanamannya terang jamur dia langsung cepat mengatasi dan jika fungisida sistemik dia agak lambat cuman bagus cuman agak lambat takutnya disini untuk tanaman terangnya tidak jika tidak cepat teratasi akan lebih cepat menular teman-teman nah disini bayisan akal-akali dengan fungisida sistemik dan juga kontak bayisan mix itu lebih bagus fungisida yosep ini memang spesialis jamur ini teman-teman yang baca penataman kosep ya bisa untuk capek bercak daun kentang bercak daun selain dua yang tertaruh disini dia juga bisa untuk antraknosa busuk batang busuk pangkal batang juga bisa itu bercak daun itu sangat spesialis yang namanya fungisida mankosep oke langsung saja seperti biasa untuk fungisida mankosep untuk perawatan bayisan aplikasi satu setengah sendok per tangki enam belas liter seperti ini ya satu setengah sendok oke jelas teman-teman ya untuk di penyempatan kali ini untuk melebatkan bunga terong tentunya dan juga mencegah kerontokan dan juga mencegah bercak daun busuk batang disini bayisan aplikasikan bayisan ulangi sini lagi untuk pelebat bunganya bayisan menggunakan mkp monokalium pospat dari paktani dan juga untuk pelebat bunganya juga bayisan menggunakan fungisida lunasmat dari bayar yang berbahan aktif dua ban aktif luopiram dan juga triflocrisis strobin teman-teman ini untuk mencegah kerontokan untuk melebatkan dan juga plus melebatkan ini dua dan untuk jamurnya disini juga bayisan mix antara fungisida yosep yang berbahan aktif mankosep ban aktif mankosep fungisida kontak dan juga fungisida lunasmat ini juga bisa untuk pelejak daun antaroknosa busuk batang ini juga bisa teman-teman jadi bayisan mix untuk bunga ikannya seperti ini jelas ya dan jika masalah jelas bisa nanti ditanyakan di kolom komentar dan mudah-mudahan bayisan bisa langsung menjawabnya tentunya teman-teman dan jika video ini bermanfaat tentunya teman-teman jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti jelasin petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelanjaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi sekian dari bayisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati